PEMBICARA 1 Tim pemenangannya Andi Hidi Tongkeng Kedatangan Hidi Tongkeng di kantor Golkar Sedap diterima langsung ketua tim penjaringan calon bupati Wakil Bupati Partai Golkar Haris Manang Bersama sejumlah pengurus Golkar lainnya Usai mengambil formulir Hidi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sidrap ini mengatakan Pihaknya akan melakukan pendaftaran di seluruh parpol Yang membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Sidrap Sebelumnya anggota DPRM PRRI ini juga sudah mendaftar di parpol lainnya Dan dua di antaranya yang telah memberikan respon dengan menyerahkan rekomendasi Acara apa ini? Ini pengambilan formulir di Golkar Tim pemenangan di Buhan Jawa Patmos Rencana kita semua partai mempunyai pegantaran Secara mendapatkan semua Kalau tergantung Kalau paket itu tergantung dari survei Dan kita membalikan kepada Yifatma Tapi kalau Nama mungkin ada Belum Tapi yang disurvei mungkin sudah ada Kalau survei ada Tergantung salah siapa yang menang Nanti dipakai dengan Yifatma Kita serahkan ke Yifatma Selain partai yang kemarin memberikan pekomendasi Saudara mungkin partai yang saudara masih dekat ini akan menyerahkan Misalkan kemungkinan Dengan testimoni tadi malam Sekiranya ada PBB Ada PAN Ada PKB Ada Hanura dan PKB Hanura juga sih ya? Hanura juga sih Sementara Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Golkar Sidrap Haris Manang menyebutkan Pihak Golkar membuka pendaptaran secara terbuka Untuk seluruh kalangan yang berminat Maju dalam kontestasi Pilkada Sidrap tahun depan Baik dari kalangan Jadi saya bilang begini Bahwa salah satu bentuk betapa demokrasinya Partai Golkar Terkait dengan kontestasi di Kadang Serentak 2018 Kami membuka seluas-luasnya pendaptaran Bahwa itu internal dan eksternal Hal itu kami lakukan Seperti bentuk demokrasi yang terbangun di Partai Golkar Namun sesungguhnya ketika Golkar mau melakukan penjaringan Alian Dukia Internal Sebenarnya bisa Kenapa? Bahwa Golkar ini kan tanpa koalisi juga bisa mengusung Begitu Dan dua Di internal Partai Golkar Sidrap ini kan cukup banyak Saya kira kader-kader yang mumpuni untuk itu Ada tambahan Ya sekadar saya tambahkan Sementara itu Haji Fatma Wattirusdi rencananya akan mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Golkar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 mendatang Asmara Patawak Aji Benyus Pastikan kaya sama dengan lembaga yang memenuhi Bagaimana? Ya kan? Nah ini Makanya kan kita mau bayang Kalau cukup aja Memang Jadi Lebak sopek tidak mau